assalamualaikum hai aku umura pada video kali ini aku ingin memak over temen aku Dila Dila mempunyai wajah yang bulat serta matanya yang sipit dan ingin tahu bagaimana aku memak offer Dila ayo intik bagaimana caranya pertama-tama aku menggunakan moisturizer dan face primer dari la tulip dan LP Pro aku aplikasikan ke seluruh wajah Dila selanjutnya aku berikan creamy foundation dari LP Pro ini adalah warna yang paling terang seperti biasa aku mengaplikasikannya di daerah highlight seperti di bawah mata di hidung di menekening dan tidak bukti Hai 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 selanjutnya aku berikan shading, aku menggunakan image creamy conditionnya yang paling gelap, yang nomor jadi aku aplikasikan di bagian kulitnya serta di bagian luar wajah, supaya memberikan kesan wajah dia terlihat lebih sempit kemudian jangan lupa untuk memberikan shading di bagian hidung selanjutnya aku bawakan benar-benar harus hati-hati dalam membawarkannya supaya warnanya itu tetap di tempat yang seharusnya yang highlight benar-benar harus di tempat highlight yang contour itu juga benar-benar harus di tempat yang contour jadi kita tetap memblet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk men-set si foundation tadi aku menggunakan dua loose powder dari altitrone yang clear dan ocher aku menggunakan yang clear untuk di bagian bawah mata serta yang ocher di seluruh wajah selanjutnya untuk membuang sisa-sisa bedak aku menggunakan powder brush untuk membuang sisa-sisa bedak yang masih ada di wajah supaya hasilnya lebih bersih selanjutnya aku membentuk alis aku menggunakan dua pensel alis dari la tulip dan juga dari altito aku menggunakan yang la tulip berwarna coklat untuk membingkai alis gila sementara aku gunakan yang lp pro yang berwarna hitam untuk mengisi bagian dalamnya selanjutnya aku memberikan shading di wajah gila aku menggunakan lp pro palette yang map aku gunakan sebagai shading kemudian untuk mengkontur di seluruh pinggiran wajahnya gila dan juga di bagian udang dan juga aku memberikan warna shading tadi untuk mengkontur bagian matanya selanjutnya sebagai eyeshadow bed aku menggunakan cream foundation dari altipro aku menggunakan warna donker dari palette sari ayu yang di bagian ujung luar mata kemudian dilanjutkan dengan menggunakan warna ungu setelah warna donker tadi jadi dalam mengaplikasikannya itu pastikan dia benar-benar terbaur dengan sempurna selanjutnya aku ambil yang berwarna oren dari palette sari ayu tadi aku aplikasikan setelah warna ungu selanjutnya untuk di bagian highlight aku ambil warna putih shimmer gitu dari sari ayu selanjutnya aku menggunakan eyeliner putih dan hitam aku gunakan eyeliner putih di bagian sudut dalam mata sementara eyeliner hitam di bagian sudut luar mata setelah itu aku menggunakan eyeliner cair dari rani jadi aku aplikasikan di bagian atas kolopak mata selanjutnya aku menggunakan mascara dari Maybelline selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan bulu mata aku menggunakan dua lapis bulu mata satu bulu mata dia yang lebih tipis dan lapisan berikutnya yang lebih tebal dan agak panjang jadi kita pastikan di antara dua bulu mata yang benar-benar menempel dengan sempurna setelah mengaplikasikan bulu mata kita pastikan eyeshadow yang telah kita pasang tadi itu dia benar-benar terbaur jadi benar-benar harus kita perbaiki kalau ada kekurangan dari si eyeshadow tadi kemudian aku lanjutkan dengan menggunakan highlight di bagian tulang alis seperti biasa aku menggunakan Ines dari seri Pataya selanjutnya aku menggunakan blush on dari LT Pro aku gunakan yang berwarna peach di bagian pipi selanjutnya aku beri highlight di bagian tulang hidung aku menggunakan palette dari LT Pro aku gunakan yang berwarna kuning gading selesai bagian pipi dan mata aku lanjutkan dengan memberikan lipstick kali ini aku menggunakan long lasting matte lip cream dari LT Pro ini aku aplikasikan yang nomor 6 karena menurut aku matanya sudah cukup berwarna-warni jadi aku memberikan warna lipstick yang berwarna netral untuk meratakan lipstick di bagian-bagian luarnya aku tetap menggunakan kuas supaya dia itu benar-benar rapi dan kemudian untuk sentuhan akhir aku memberikan radiant shimmer atau finishing powder dari LT Pro finishing powder dari LT Pro ini dia memberikan hasil akhir wajah kita itu terlihat sehat dan glowing jadi aku suka banget sama produk yang satu ini dan inilah dia hasil akhir dari makeover aku terhadap Dila semoga tutorial ini bisa membantu buat kamu yang juga belajar untuk menjadi seorang make up artis dan inilah dia hasil akhirnya semoga kamu suka I am see you in my next video bye 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 sub indo by broth3rmax